Intro Belum lama ini Rasman Arief Nasution dilaporkan oleh mantan asisten pribadinya Claudia Senduk dengan dugaan pelecehan seksual. Sontak saja kabar itu pun sampai ke telinga Ikelima Kim. Ikelima yang pernah menggunakan jasa Rasman sebagai kuasa hukumnya saat ia berseteru dengan Hotman Paris mengaku sangat mengetahui keperibadian Rasman seperti apa. Menurutnya apa yang dialami oleh Claudia tidak membuatnya terkejut. Sebaliknya ia sangat percaya dengan yang dialami oleh Claudia. Ikelima memiliki alasan tersendiri dengan penuturannya itu. Mengingat sebelumnya ia pernah diajak Rasman untuk menjadi istrinya. Tidak hanya itu. Perlakuan Rasman yang menurutnya sangat mencengangkan dirinya, membuatnya sangat trauma dan merasa kebebasannya dibatasi. Oleh karenanya saat ia mengganti Rasman sebagai kuasa hukumnya, Ikelima mengaku lebih merasakan kebahagiaan. Kini hidupnya bisa lepas dari jeratan Rasman. Dan kini usai lepas dari genggaman Rasman, Ikelima sedang menata masa depannya. Dan berharap kasusnya dapat segera selesai. Seperti inilah pengakuan Ikelima Kim perihal sosok Rasman Arief Nasution. Oh jelas, takut dari awal. Dari awal udah ngeliat-ngeliat gitu ya, ya kita, aku memang istilahnya gak yang langsung frontal. Tapi kan, karena aku tahu kayak case-nya dia seperti apa gitu. Pemarahnya seperti apa. Jadi ya aku juga harus putar otak pintar-pintar kayak waktu dibukain kamar hotel. Aku bilangnya sama manajer aku kayak, Bunda yuk kita pulang, Bunda kan bilangnya. Otak aku udah mau pecah nih, kepala aku sakit banget. Padahal sakitnya tuh kayak mikirin gimana caranya. Bebas gitu. Ya walaupun bisa, istilahnya tetap terbatas gitu loh pergerakan kita. Sampai akhirnya aku memutuskan, yaudah deh gue diem aja. Ternyata diem juga masih serba salah, masih nyamperin. Tiba-tiba udah jadi apartemen aku. Dan konfirmasinya bukan sama aku, tapi sama manajer aku gitu. Aku sama manajer aku udah kebingungan. Kayak aku kan gak pernah angkat telpannya. Aku gak pernah mau angkat telpannya. Terus telpannya kan ke manajer aku. Kayak manajer akunya dimarah-marahi gitu. Akunya kayak yang udah teriak-teriak, nangis-nangis gitu. Karena emang gak se-nggak mau itu gitu. Oh kalau pekerjaan sih baik-baik aja. Cuman keakunya jadi lebih hati-hati. Lebih waspada. Kebanyakan lebih apa ya. Maksudnya belum apa-apa udah. Instruennya gak baik ya. Imbasnya ke kita tuh gak baik. Jadi kita belum apa-apa udah negatif sama orang. Kayak kalau ketemu orang baru, ya hati-hati gitu jadinya. Hati-hati banget. Sejauh ini belum ada komunikasi yang pasti belum ada. Kemarin juga sempet aku undang beliau juga waktu ada prayer tahun aku ya. Aku undang beliau juga tapi belum ada respon. Tapi setau aku, sorry, lawyer aku ada komunikasi setau aku ya. Karena mereka temenan sebelum adanya kasus dengan aku kan gitu. Dibukakan kamar hotel. Sudah dibukakan. Betul, di Jakarta. Sudah dibuka ya. Dibukakan kamar hotel. Walaupun aku menolak. Tujuan apa? Katanya sih untuk aku istirahat. Katanya enak hotelnya. Terus katanya nanti aku nyemperin kamu. Dia nyemperin kamu gitu? Nih, cuman akunya gak pake kamar hotel yang aku pulang. Terus. Apa yang berusaha merupakan? Pulang gitu? Ya aku gak mau. Terus sekarang gini, kita di hotel terus mau disamper sama cowok ngapain. Takut lah. Ya walaupun aku gini-gini juga istilahnya gak gitu-gitu banget lah. Gak mau. Makanya mau terotak sampe akhirnya aku bisa pulang gitu. Bisa tidur di kamar aku sendiri. Karena aku bilang aku mau tidur di kamar aku aja. Lebih enak, lebih nyaman. Dari kamar hotel manapun. Aku tidak tahu. Apa ya. Karena merasa. Aku sih baca ya, baru baca. Orang itu arogan ketika dia merasa diri itu lebih dari orang lain. Nah, janganlah gitu. Karena kan kita semua sama aja. Kita semua manusia biasa di hadapan Tuhan. Jadi jangan ngerasa kita kenal siapa gitu. Baru aja kenal siapa. Janganlah terlalu meninggikan diri. Itu aja pesannya. Karena kasihan. Kasian sama dirinya sendiri. Aku memang istilahnya gak yang langsung frontal. Tapi kan, karena aku tahu kayak casnya dia seperti apa gitu. Pemarahnya seperti apa. Jadi ya aku juga harus seputar otak pintar-pintar. Kayak waktu dibukain kamar hotel. Aku bilangnya sama manajer aku kayak, Bunda, yuk kita pulang. Bunda kan bilangnya. Otak aku udah mau pecah nih. Kepala aku sakit banget. Padahal sakitnya tuh kayak mikir gimana caranya. Bebas gitu. Untuk kebaikan juga gak gitu-gitu banget sih. Maksudnya gini loh, kalau kita tidak sesuka sama sesuatu hal atau sesuatu orang itu. Kalau orang itu terus-terusan memaksa kita, menekan kita. Gimana jadinya gitu. Coba bayangin gitu rasanya kayak apa. Kecuali kalau misalkan mungkin itu nesihat dari orang yang kita mata dekat. Kita kasihi gitu. Itu oke. Ini sama orang yang gak mau gitu. Gue gak mau. Ada dia di hidup gue gitu. Gue gak tau waktu itu belum ketemu sama istrinya. Aku baru ketemu sama istrinya itu waktu ke Kemen PPA. Itu baru aku tau. Itu istrinya. Gue gak tau ya. Kayaknya gak tau mungkin. Kalaupun tau. Ya kayaknya. Ya harusnya ditegur ya. Kalau tau harusnya ditegur. Bukan nih malah nyuruh suaminya untuk bermesraan sama cewek lain gitu loh. Harusnya kayak gitu. Perlahan namun pasti iklimah Kim kini sedang menata masa depannya. Siapa sangka dibalik permasalahannya yang sangat pelik, iklimah baru saja melangsungkan tunangan dengan seorang pria yang masih dirahasiakan sosoknya. Meski malu-malu saat mengungkapkan tambatan hatinya, iklimah tidak mengelak jika ia sangat bahagia menemukan seseorang yang akan menjadi pendamping hidupnya. Lantas, seperti apakah awal kedekatan iklimah dengan kekasihnya itu? Dan kapan rencananya iklimah Kim akan naik ke pelaminan? Doain aja yang terbaik, doain aja yang terbaik. Itu mungkin bisa diceritakan apa dari sekarang public figure juga kah? Apa bisnis atau apa? Bukan public figure sih yang pasti. Yang pasti bukan public figure. Tapi orang penting lah. Awal kedeketannya dikenalin sama, adalah dikenalin sama orang gak sengaja. Dari teman juga apa dari masing-masing? Iya, dari teman. Dari teman juga? Jadi, katanya beliau itu tahu, tahu aku dari sosial media karena kasusnya serunya. Ini siapa nih yang lagi viral gitu. Dia minta dikenal. Ya, apa ya bu, sudah jelas. Sudah jelas sosok dan figurnya itu sudah jelas gitu. Jadi bukan yang samar-samar lagi. Memang dia ada sosoknya dan kasusnya itu aku tahu. Sudah benar-benar terbuka. Ya, intinya aku menerima karena beliau sayang sama aku. Ya, aku juga lah. Nah, justru dengan adanya beliau meyakinkan, apa ya, membantu juga sih untuk masalah aku yang sekarang. Sangat-sangat membantu. Iya, betul. Dapat meyakinkan juga. Jadi, gak cuma ngomong doang. Gue rata gak punya. Tersponnya baik sih. Baik. Tersponnya baik-baik. Pokoknya dua energi yang terbaik. Yang takutkan kita kan gak tahu hati orang yang aku baca tentang AIN gitu kan. Dan kita kalau misalkan merencanakan sesuatu, kita ungkapkan. Terus nanti ada orang yang iri dan gi, takut aja. Jadi gak jadi lagi nanti. Enggak sih, sebenarnya kalau masalah anak, aku tuh gini. Karena anak aku tidak kehilangan sosok figure seorang ayah. Karena ayah dia masih berani. Dan komunikasi juga sangat baik. Jadi, itu gak jadi hal yang utama banget. Anak aku udah, walaupun masih kecil, usianya 4 tahun, tapi dia udah paham. Kalau aku bilang, oh ini adalah, aku kenalkan Miss Randia, bisa gak selalu paham gitu. Bukan untuk menggantikan sosok ayahnya kan. Baik, baik banget. Komunikasi masih lancar. Sampai sekarang. Dan udah mengenalkan sosok ayah? Udah tau, udah tau. Apa responnya? Baik, sangat mendukung. Apapun yang terbaik buat adik. Adik abang kan, maksudnya. Biasanya abang dukung. Terima kasih.